Alhamdulillah kita bersyukur Rasulullah s.w.t ke tempat ini dipenuhi oleh banyak sekali wajah-wajah muda dan kalau di sisi peradaban islam maka pelajian yang begini sudah benar saya sampaikan nanti aku sampaikan Imam Dukatir wa'ala wa ta'ala wa ta'ala wa tafsir menyampaikan tadi ini karena tema kita hari ini membahas tentang pemuda pemuda antara hijastis dan Amerika itu sebenarnya buku tulisan saya pemuda antara hijastis dan Amerika mungkin saya tunjukkan apa jadulnya seperti itu teman-teman yang menikmati wa'ala wa ta'ala ini salah satu tempat pemuda sesungguhnya bukan mengatakan peran orang tua saya sudah sering katakan bahwa para orang tua punya peran posisi tersegiri dan kita lihat bagaimana orang tua kita oleh sebetulnya yang mengayuni ini semuanya, artinya orang tua punya peran posisi sendiri mereka punya pengalaman, mereka punya ilmu, mereka punya kesolehan dan seterusnya itu sangat bermanfaat buat kita bukain tetapi masing-masing memang ada perannya sehingga kalau nanti diketahui bagaimana posisi sentralnya anak-anak muda, muda-mudahan para orang tua punya kesadaran menempatkan anak muda di posisi yang sangat penting, bukan posisi tambahan karena selama pertemuan perkumpulan isinya, mohon maaf isinya adalah hanya orang-orang yang sudah sangat tua atau orang tua maka masih ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk melanggar satu langkah ke depan nanti kita akan melihat bahwa bagaimana para ulama bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika berbicara tentang muda dan seterusnya berbicara tentang muda dan seterusnya kita bisa melihat di dalam dalam Al-Quran Nautari kita mulai dengan Al-Quran Nautari bicara tentang kemudahan sangat banyak yang luar biasa bahasa layatnya bahkan di dalam surat Maria ayat 54 Allah mendefinisikan kemudahan untuk kita bahasa yang luar biasa Sinai Allah mendefinisikan kemudahan untuk kita berbicara keseluruhan dalam Al-Quran Nautari Insya Allah mendefinisikan kemudahan untuk kita berbicara untuk kita Jualahada Allah yang mencintakan kalian mulai dari keadaan lemah ejel bayi kemudian masih lepah kemudian 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 lepah kemudian setelah lemah Allah jadikan kuat kemudian setelah kuat Allah jadikan lemah lagi ditambah berubah rambutnya berubah lihat dari ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kepada kita pas sekurutan kecetan manusia mulai dari keadaan ke depan kemudian muncul pas kuat setelah kuat kemudian muncul lemah lagi ditambah rambutnya berubah bukankah usia pemuda ada di fase tengah itu karena kita boleh katakan bahwa pemuda itu adalah sebuah kekuatan diantara dua kelemahan sebuah kekuatan besar diantara dua kelemahan maka tentu kerugian itu sangat besar apapun yang namanya pertemuan perkumpulan dari lembaga apapun itu kalau mereka tidak menyasar tidak memanfaatkan ke arah sepeda karena mesti dia membantil yang disasaran mereka tahu persis bahwa kekuatan ada juga mereka tahu persis bahwa setelah hari ini maka kemimpiran akan diambil alih oleh yang sekarang kita masuk ke musia muda dan inilah yang bisa kita saksikan nanti di perjualan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini yang bisa dikatakan ini Imam Abdul Qasir R.A.T. ketika beliau membahas tentang surat Al-Kahfi Allah berfirman tentang surat Al-Kahfi setelah Allah sebutkan kisah Al-Kahfi Allah puji mereka-mereka yang Allah tidurkan di dalam gua Al-Kahfi selama 300 tahun ditambah segi lagi kemudian Allah puji mereka fityatun amanu birobbim wasitenahu muda anak-anak muda yang beriman pada roh mereka dan kami tambahin bagi mereka bertunjuk ada iman ada bertunjuk dan kata depannya adalah fityat fityat dalam bahasa hal dia adalah bentuk jamaah bentuk banyak dari kata fatah 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 dalam bahasa hal itu adalah usia yang masih sangat muda beli bahkan sebenarnya dia ada di bawah kata syabab syabab fatih muda fityat jadi berapa jadi berapa usia anak-anak muda yang masuk ke dalam gua itu ternyata mereka bukan orang tua yang berani memberikan perlawanan luar biasa tentang akhidah tawai yang tidak ritu agamanya diganti dengan akhidah yang lain yang mereka perjuangkan kalau resikonya mereka harus menghasilkan diri jauh masuk ke dalam gua ternyata adalah fityat dan rasim muda yang kita tahu bagaimana Allah mengisah kisah Al-Kahfi Ashabul-Kahfi kisahnya sebetulnya Muhammad SAW tapi lihat penjelasan Imam Ibu Kathir dan Tafsir disilahkan dibuka dan Tafsir dan Tafsir rahimahullah boleh mengatakan dan begitulah dakwah Rasulullah Muhammad SAW juga dikelilingi didukung oleh anak aku perlu diketahui bahwa Ibu Kathir bukan hanya Ahli Tafsir beliau kuatkan sejarah bukankah kitab Al-Bidayawan Nihaya Karebeli dan kitab Al-Bidayawan Nihaya itu kata Al-Bidayawan Nihaya arti akhirat beliau menulis pejarah dari sejak bumi ciptakan sampai zaman beliau dan sampai beliau berani katakan Al-Bidayawan Nihaya itu penuh sejarah seorang Ahli Tafsir seorang Ahli Shastra seorang Ahli berbagai macam yang seorang Ahli Ahli Sejarah itu kata Al-Bidayawan ingin menyimpulkan buat kita menyimpulkan untuk kita bahwa ternyata di sekeliling Rasulullah SAW adalah anak muda karena kita bisa katakan kalau kebaikan kalau masjid dikelilingi, dipenuhi oleh anak muda maka disitulah harapan kebangkitan Islam atau boleh keliling di malam ini cari masjid yang isinya anak-anak muda maka disitulah akan dikembangkitan Islam sekali lagi tidak mengambilkan orang tua orang tua orang tua sekaligus punya posisi tetapi namanya anak muda sama orang tua perbedaannya jelas sekali bukan gak orang yang dikatakan ini sebuah kekuatan besar diantara luar kelemahan kalau sudah usia tua kembali lemah ditambah ditandai dengan rupen dan punya putih semua dan itulah kemudian kalau anak-anak itu usia lemah tentu secara fisik melepas membuat pampuan melepas berlurus dan seterusnya berbeda ada yang langsung juga penuh dengan kekuatan energi kreatif dan seterusnya maka teman-teman Allah yang berluka siri ketika menyampaikan itu kita harus kurai sebenarnya nanti saya tunjukkan usia secara usia untuk membuktikan kalimat Ibn Kathir meletak apakah benar bahwa yang mengelilingi Rasulullah SAW adalah generasi muda sebelum itu Ibn Kathir menegaskan dengan kalimat kalimat ini memang terdengarnya agak kurang nyaman yang baru saya sampaikan Ibn Kathir mengatakan bahwa ada punya orang-orang tua dari Quraysh orang tua Quraysh mereka rata-rata menentang dakwah Nabi bahkan mereka rata-rata mati dalam keadaan kalimat itu boleh menentikan lihat yang levelnya sekelas Abu Talib Abu Jaha Abu Lahab Sumayyah Umayyah bin Khalaf menentikan Abu Sufiyyah sampai masuk Islam sangat sedikit rata-rata berat-rata mati kalimat mati kalimat yang bicara soal halis sejarah di Nukathir maka ini juga pelajaran besar untuk menjanji orang soleh jangan memutuat susah menunggu pensiwi baru ke masjid itu setelah mati susah betul saat muda itulah saat yang kuat karena nanti ada kalimat menunjukkan dalam berat-rata mati mengapa mengapa ada orang Nabi diberi dengan anak muda karena anak-anak muda itu adalah fase dimana mereka saat muda menerima hidayah Allah berat-rata mati yang menunjukkan nah kalimat ini kan nanti harus kita berat di sebelah ini karena ternyata hari ini ketika kita bicara tentang pemuda apalagi kalau disebut dengan kata pemaja ha kalau saya katakan remaja apa yang ada di kepala itu remaja apa yang ada di kepala itu kenapa? kenapa harus setiap muncul kata remaja itu yang muncul negatif yang murah-murah yang pacaran yang bestakora yang males yang susah diatur yang suka melawan kenapa? karena persepsi kita hari ini bukan persepsi Qur'ani kalau pengalaman persepsi kita tentang remaja tentang pemuda tentang fitiyah tentang fatah adalah persepsi Qur'ani tidak akan muncul kalimat itu hari ini yang muncul di kepala kita adalah hasil yang disuntikkan oleh berbagai informasi berbagai penelitian kemudian melihat kelapangan hari ini kemudian kita bilang benar pak remaja ternyata mengesaman dimana masa-masa luar biasa nakalnya kita salah akhirnya kemudian yang lebih buruk lagi adalah kita melegalkan kenakalan mereka kemudian dengan sederhana kita katakan wajar pak masih muda wajar masa ketika mereka sedang mencari jati jiri tidak tahu apa yang terjadi jiri saya katakan tadi mereka memang sedang mencoba masa-masa mencoba penasaran akhirnya yang paling buruk agar kita langsung atau tidak langsung kita melegalkan kesalahan mereka dengan berbagai macam jali yang tadi saya katakan terima kasih